Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Kita beralih ke informasi lain. Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka mengetahui kesiapan masyarakat Kalimantan Selatan menjelang pilkada serentak tahun depan. Kedatangan komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan pemilu ini disambut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Abdul Haris Maki, beserta jajaran KPU dan Bawaslu Provinsi Kalsel di ruang rapat Haji Maksid Kantor Gubernur Kalsel di Banjar Baru. Rombongan yang terdiri dari 15 orang wakil rakyat Senayan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, guna menanyakan kesiapan seluruh komponen terkait pelaksanaan pilkada serentak tahun depan. Legislator asal Partai Golkar ini mengungkapkan, melalui dengar pendapat ini, pihaknya dapat mengetahui sejauh mana persiapan yang dilakukan, serta memberikan masukan-masukan dengan harapan hasil pilkada mampu menghasilkan kepala daerah yang berkualitas. Misalnya, soal penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah itu ya, yang di Jakarta kan bisa, apa, sudah menjadi isu juga, ada beberapa daerah yang sampai sekarang belum menandatangani, tapi Alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan semua persiapan di pilkada provinsi, kemudian 5 kabupaten dan 2 kota, semuanya sudah bisa ditandatangani, dan ini saya kira modal yang cukup penting. Kemudian yang kedua, tadi juga kita mendapatkan informasi tingkat-tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, yang saya kira dari tahun ke tahun kan tadi sudah didapatkan informasi, 2003 kali, 2 kali pilkada dan 1 kali pilk, terjadi peningkatan partisipasi yang cukup tinggi, sampai 81 persen. Sementara itu, Ketua Bawas Lukasel, Erna Kaspiah, menyampaikan, dengan anggaran yang terbatas, pihaknya berusaha menggalang kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Kalsel, terkait fungsi pengawasan pada pilkada mendatang. Dengan anggaran yang tidak sampai separuhnya dari KPU, ya kami akan berupaya memaksimalkan peran-peran pengawasan partisipatif. Jadi kami akan lebih nanti menghayar kawan-kawan pemilih melinial, mungkin yang pemilih pemula lah, atau mahasiswa. Karena itu kami kemarin sudah membuat MOU dengan UIN, kemudian ke depan mudah-mudahan kami akan bisa lagi membuat MOU dengan beberapa perguruan tinggi. Untuk di Kalimantan Selatan, nantinya akan digelar 8 pemilihan kepala daerah, yakni pemilihan gubernur, wakil gubernur, serta pilkada di 7 kabupaten dan kota, yakni Banjar Malsin, Banjar Baru, Banjar, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, di mana semua daerah telah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD. Terima kasih telah menonton!